Meningkatkan usaha para pedagang kecil dan menengah menjadi salah satu prioritas partai Perindo. Karena itu berbagai bentuk pendampingan dan bantuan berupa gerobak Perindo. Terus dilakukan di berbagai daerah. Selain kepada pedagang, dukungan juga diberikan kepada nelayan dan petani. Hari-hari Sumadi kini lebih bergairah. Omset harian dagangan gorengan warga Gunung Kidul Yogyakarta ini mengalami peningkatan. Dulu, gerobak yang dipakainya biasa saja. Partai Perindo kemudian memberinya gerobak baru dengan tampilan yang lebih menarik dan lebih besar. Omset jualannya pun mengalami peningkatan. Sumadi bersyukur, selain mendapat gerobak, para kader Perindo di Yogyakarta juga memberinya bimbingan dan motivasi dalam mengembangkan usaha. Membantu meningkatkan usaha para pedagang kecil dan menengah menjadi prioritas partai Perindo. Ketua Umum Partai Perindo, Harita Nusudipyo, telah menginstruksikan kepada segenap kader Perindo di seluruh Indonesia untuk membantu para pedagang kecil menengah melalui bantuan gerobak dan mengawalnya dengan memberikan bimbingan. Selain itu, Perindo juga melakukan penguatan kepada para nelayan dan petani. Bisa mempunyai akses yang lebih luas untuk menjadi maju. UMKM yang dulunya mungkin dengan omset 100 ribu bisa meningkat menjadi 500 ribu, bisa meningkat sejuta, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga program Perindo langsung menyentuh ke sektor UMKM kepada masyarakat. Para pedagang kecil dan menengah membutuhkan sinergi yang lebih luas dengan berbagai pihak untuk mengembangkan usahanya. Partai Perindo berkomitmen bermitra bersama mereka menuju Indonesia sejahtera. Tim Liputan Ainews melaporkan.